Halo guys, kembali lagi bersama aku, Karissa, dan Siva di podcast Semua Bisa. Nah, podcast santai namun berisi ilmu yang bermanfaat ini yang pastinya nggak bakalan kalian dapat dari podcast lain. Yap, podcast seputar ilmu kebidanan dan kebangkiran yang dikeluh secara kekinian. Apalagi kalau bukan, podcast Semua Bisa. Nah, Btw hari ini temen banget nggak sih, cerah, tapi panas nggak sih, Cihak? Ini, cuacanya sih cerah ya, secerah hatiku cuma kayak keringatkan. Aduh, bisa aja nih. Ya, secerah tamu spesial kita nih, kan ada siapa lagi nih? Ada Rinaldi dan ada Anies. Halo! Oke, halo Anies. Halo, Rinaldi. Halo. Oke, mungkin kita bisa kenalan dua ya. Dimulai dari Kak Anies. Boleh ya, Kak Anies kenalin dulu nih ketemu temen podcast di rumah. Oke, halo teman-teman. Kenalin nama aku Anies dan aku dari FKH Lopona. Oke, halo Kak Anies. Selanjutnya Kak Rinaldi nih. Halo, nama aku Rinaldi. Aku juga sama kayak Anies dari FKH Lopona. Wah, lama banget nggak sih kita nggak ketemu. Iya, bener banget. Terakhir kita ketemu tuh pas UTA S. Sekarang kita ketemu lagi di UAS ya sih UAS. Oke. Tapi, denger-dengar nih bintang tamu kita hari ini nih mau berbagi kisah ya tentang visit mereka nih. Waduh, udah nggak sabar banget kan ya temen-temen yang mau denger pengalaman dari temen-temen kita ini. Iya, bener banget nggak tuh. Kayaknya seru banget nggak sih Cihak. Mungkin boleh diceritain nggak sih experience-nya ke temen-temen yang lagi denger podcast ini. Iya, bener banget sih, Pak. Jadi kemarin alhamdulillah banget aku dapet kesempatan buat visit ya ke salah satu peternakan swasta di Bogor. Dan kebetulan ternyata Rinaldi juga ikut apply gitu. Ya nih, aku juga baru tahu kalau misalnya Anies itu apply juga di peternakan swasta itu. Tapi di luar itu sih aku senang banget bisa di ACC buat visit di situ. Ya Allah, bisa bareng gitu ya. Keren banget kayak Haji Mungkung gitu loh. Kayak, oh my God, kayak meet and greet gitu di peternakan itu. Terus kalau boleh tahu temen-temen di sana belajar apa aja sih? Banyak banget sih, mulai dari manajemen produksi sampai reproduksi. Pas banget nih, Kak. Sesuai tema podcast kita hari ini, manajemen reproduksi. Jadi emang tepat banget kita ngundang Kak Anies sama Karinaldi hari ini. Wah bener, itu materinya cukup seru sih. Kalau boleh tahu kenapa tuh serunya? Berarti itu berkaitan. Berkaitan sama perawatan gitu-gitu, gitu-gitu enggak sih? Iya bener banget sih, Pak. Buat manajemen reproduksi tuh kayak erat banget kaitannya sama perawatan. Dan penting banget diperhatikan soalnya bisa mempengaruhi ekonomi si peternakan. Nah, perawatan salah satunya juga bisa dilihat dari pemberian pangkan. Kalau pangkan, kaitannya apa tuh, Kak? Karena kaitannya tuh performa reproduksi ternak itu sangat berkaitan banget dengan manajemen reproduksi sama pangkan. Berarti kedua hal tersebut itu saling berkaitan gitu ya? Iya, bener banget gitu sih, Pak. Terus selain itu ada enggak sih, Kak, kayak faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi gitu? Oke, tadi kan pakan udah nih. Nah, selain itu ada juga pemberian suplemen gitu. Atau biasa disebut dengan pakan tambah. Terus ada juga faktor internalnya, ya itu tuh biasanya dari ternak itu sendiri. Biasanya sih sesuai jenisnya dari daerah-daerah gitu lah. Kalau berarti lingkungan atau kandang juga berpengaruh gitu ya? Iya, bener banget sih, Pak. Karena itu beneran berpengaruh kayak misalnya ventilasinya harus cukup, jarak yang antar satunya juga itu harus cukup gitu. Terus misalnya kalau ada diagnosis gitu, misalnya kayak fetusnya sakit atau induknya sakit itu gimana, Kak? Itu wajib banget ya. Makanya penting ada pelayanan kesehatan. Seperti diagnosa dan penanganan gangguan kesehatan dan dokter koneksi ternak. Itu tergantung banget sama ketersediaan obat-obatan dan jasa pelayanan medis dari tugas kesehatan hewan. Ini adalah dokter hewan. Waduh, aku kira dikit loh. Ternyata banyak ya. Eh, ada yang lupa tentang pencatatan atau recording superdata utama dalam perencanaan, penanganan dan pertentuan kebijakan usaha pengembangan tenang. Sama sih, Kak. Aku juga baru sadar ternyata serumit itu ya ternyata manajemen reproduksinya. Terus mungkin bisa, Kak, ya. Kita jelasin separasi, tapi Cihak-kira beda reproduksi sama dengan hewan kecil. Nah, iya boleh banget nih. Tapi awalnya belum kita jelasin nih, Cihak. Tadi itu menjadi gini, guys. Terus sebelum ke, apa tadi, bedanya reproduksi hewan kecil sama hewan besar. Mending kita jelasin tuh alat reproduksi sapi pada umumnya tuh apa aja sih. Yang pertama ada ovarium, terus, cervix, vagina, vulva, terus juga ada ambin. Nah, kalau jantannya ya sama ada kayak testis, yaitu organ primernya itu ada gonad testis. Terus ada organ pelengkapnya kayak kelenjara vascularis, porostat, chopper, saluran epididimis, dan fast difference. Nah, kalau untuk penyakit yang biasanya menyerang reproduksi itu apa aja sih? Kalau boleh tahu? Nah, simpah kalau penyakit yang biasanya menyerang reproduksi sapi itu ada banyak banget. Ada yang mengular, ada juga yang nggak mengular. Nah, beberapa penyakitnya itu contohnya adobrisilosis, otospirosis, bovine tricomoniasis. Nah, itu bisa disebabkan oleh bioteri atau protodola. Aku mau nambahin yang nggak menular ya, Anis. Iya, boleh-boleh. Untuk contoh gampang, yang nggak menular bisa distopia, keguguran, atau prematur. Wah, oke, oke. Oke, nah, dijelasin kan tadi tentang semua organ. Tadi udah dijelasin juga kan fungsi-fungsinya bisa... Oh iya, sorry. Maksud aku tadi tuh dari setiap organ-organ yang tadi udah disebutin itu punya fungsi-fungsi yang bisa mengaruhi kualitas dan kesehatan organ reproduksi dari sapi. Terus tadi juga udah dibahas kan tentang gangguannya sedikit, secara singkat gitu kan. Nah, kita lanjut aja yuk bahas tentang pemilihan induk dan pejantan. Kira-kira apa sih kriteria yang harus kita butuhkan? Oke sih, Pak. Untuk pemilihan pakal induk itu ada beberapa kriteria yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu biasanya pilih sapi betina yang cukup umur. Umurnya tuh di kisaran 18-24 bulan. Sapi induk juga harus dapat menghasilkan anak secara teratur minimal 1 ekor anak per tahun. Induk juga harus dipastikan sehat dan tidak ada kecacatan. Kakinya besar dan lurus agar mampu menopang tubuhnya baik. Terutama ketika sapi tersebut bunting. Keluar tubuhnya juga harus ideal, tidak boleh terlalu gemuk maupun terlalu kurus. Ambing susunya juga harus ideal dan berdimensi lebar. Tulangan atas punggung yang lebar menandakan organ dalam yang lebih besar sehingga membantu produktivitas lebih tinggi. Sedangkan dimensi patat yang lebar dapat menggunakan sapi ketika proses melahirkan. Usahakan juga untuk memilih induk sapi yang tenang dan tidak gampang. Stres. Oh gitu. Ternyata banyak juga ya persyaratan untuk mengelih. Bakal induk kalau gitu persyaratan. Itu kan tadi kan yang induknya ya. Karena kalau penjantannya kayak gimana sih? Ada yang tahu enggak? Aku pernah dengar sih katanya kalau untuk bikin penjantan yang baik itu Pastinya sapi penjantan harus dalam keadaan sehat ya. Dan bebas dari sedangkan ketat fisik. Karena kita tahu pastinya kalau misalnya penjantannya itu misalnya dia cacat bagian mata. Misalnya tetangkannya mata. Pasti itu akan diturunkan secara genetika anaknya. Selain itu organ reproduksinya juga itu harus sehat dan enggak cacat gitu. Karena akhirnya tuh itu penting kan untuk proses pergambang biarkan si sapi penjantan ini. Oke oke. Aku juga baru tahu tuh tentang induk. Nah teman-teman kalau tadi kan kita udah bahas barang-barang tentang pemilihan induk dan penjantan. Gimana kalau kita sekarang bahas penanganan partusnya? Mungkin disini teman-teman ada yang mau bertanya gitu. Kita salin-salin aja. Nah iya aku mau nanya sih sebenarnya sih Pak. Kalau penanganan pre-partus yang baik itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin Tri Nabi bisa jawab. Iya untuk penanganan dari bunga partusnya itu yang bisa dilakukan untuk kayak mengecekkan umur kebuntingan dari induk yang buntingnya. Penempatan induk di kandang yang layak sebagai lokasi beranak. Untuk lokasi ketika induk yang melahirkan itu bisa ditaburkan bedding, jerami, atau rumput kering dengan ketambahan yang cukup. Lalu induk yang sudah mau melahirkan juga dipisahkan dari sapi lainnya seminggu sebelum melahirkan. Wah, iya gitu ya ternyata. Mungkin kalau induknya sendiri apakah ada perlakuan khusus nih seperti memberi yang pakan khusus? Siapa nih yang mau jawab? Oke aku deh, boleh-boleh. Aku setau aku ya, mungkin aku belum mahir banget nih di tolong koreksian aja ya. Nah, jadi setau aku, lo itu tuh induk sapi itu harus diusahain. Yang pas induk yang lagi bunting, biar istirahat dulu, biar tenang dan gak stress selama 2 bulan sebelum melahirkan. Ya, kira-kira bunting 7 bulanan lah. Nah, pemberahan harus dihentikan 2-3 minggu sebelum melahirkan. Induk sapi juga harus diberi makan tambahan konsentrat dan hijauan yang berkualitas. Baik untuk persiapan partus dan membantu pembentukan kolestrum. Nah, begitu kira-kira. Nah, aku lanjut lah ya. Tadi kan udah bahas sih mengenai penanganan sebelum beranak ya. Nah, kira-kira... Eh, salah. Aku tadi kan udah gituin tentang pejantan ya kan. Nah, aku mau tanya nih masih bingung sedikit mengenai penanganan sebelum sapi beranak itu. Kira-kira, ah, apa sih? Ada gak sih penanganan khusus yang untuk sapi yang udah melahirkan? Oke, mungkin langsung suka penanganan pospartunya ya setelah melahirkannya. Tadi kan kita udah bahas sebelum melahirkan itu manajemennya seperti apa. Oke, jadi kalau setelah melahirkan itu ada penanganan yang khusus juga nih teman-teman. Jadi kalau pada induk sapinya sendiri itu ada proses namanya purpurium. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah dengerin podcast kita sebelumnya, kita bahas purpurium ya. Jadi purpurium itu adalah suatu masa setelah beranak di mana organ reproduksi ini akan kembali seperti sebelum terjadi kebunyian, baik fungsi maupun bentuknya. Nah, masa purpurium itu ada beberapa aktivitas yang terjadi seperti siklus ovarinya yang kembali normal, lalu adanya infeksi peri, terus ada juga regenerasi endometrium, dan eliminasi bakteri kelaminan. Nah, oleh karena itu induk harus diberikan papan yang cukup dan diperiksa berkala untuk melihat adanya infeksi atau tidak. Oh gitu ya, nah itu tuh tau induknya, eh salah, nah itu kan induknya nih, kalau gimana kalau anaknya gitu, gimana tuh? Nah, gini guys, jadi untuk anak yang baru lahir itu harus segera dibersihkan dari ledir yang menghalangi seluruh pernafasannya. Nah, lalu biarin juga buat terjadi kontak antara induk sama anak sapi tersebut. Nah, habis 3 menit setelah kelahiran itu, untuk membangun jalinan hubungan yang baik antara induk dan anak. Nah, jangan melakukan pemisahan sudah lahir, karena takutnya tuh induk tidak akan menerima dari anak yang dilahirkan itu. Nah, anak sapi itu akan berdiri seberapa, 45 menit setelah dilahirkan. Lalu setelah 2-5 jam kemudian akan mencari puting dari induknya, penyodok ambing dan puting induknya untuk merangsang terjadinya mekanisme laktasi. Anak pedet, eh, oh pedet, anak sapi tersebut itu akan melonjak, menendang, mencakar, mendengkur, bersuara, dan mengandung ke kepala, lalu terus mendekati induk. Kadang sebaiknya diberi sekam karena anak sapi masih lemah, mengenalan induk oleh anak juga bisa membantu puting. Biasanya juga terjadinya selama beberapa hari. Nah, bener banget sih setelah obrolan singkat dan santai kita tadi, nggak terasanya kita dapat banyak banget ibu baru nih dari keanis sama Karina. Dan setelah mendengar pengaruh mereka sih, aku berasa kayak diajak tur keliling peternakan gitu. Padahal kan cuma obrolan lewat Zoom aja ya. Yoi, emang paling keren banget nih bintang tamu abadi kita kayaknya ya. Sebelumnya aku mau ngomong, makasih banget kepada Anies sama Rinaldi yang udah mau diajak diskusi bareng kita disini nih. Yes guys, thank you for having me. Aku juga sama-sama belajar disini. Keren banget. Aku juga suka diajak diskusi kayak ini. Pasti nambah ilmu juga. Bener banget nih, ilmu yang awalnya aku nggak tau, tiba-tiba jadi tau. Makasih juga ya udah mau undang kami berdua kesini. Iya, sawah-sawah kak. Kami juga terima kasih banyak banget atas waktunya untuk bisa hadir di podcast semua disini. Yoi dong, karena ini podcast semua bisa. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Kami. Nah, itu sekian dari kami. Pohon kami pamit undur diri. See you next time. Bye-bye. Bye. 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 Bye.